selamat menikmati Oke, step pertama kita akan sayat seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Jadi kita akan pecah batangnya menjadi beberapa bagian Ini untuk membuat gerak dasar akar Supaya tidak terlalu monoton teman-teman Supaya tidak terlalu monoton Bawahnya supaya agak membentuk sedikit teman-teman Setelah seperti itu kita akan kembangkan dengan cara seperti ini teman-teman Nah, seperti ini tuh Cukup mudah, tapi ingat kulit sama tulang Jangan putus teman-teman Nah, seperti ini Jadi kita bisa perbesar seperti ini Kita lanjut untuk yang sebelah sini Usahakan sama rata teman-teman Jadi ketika diangkat seperti ini Itu bisa gampang teman-teman Seperti ini Nah, usahakan rata teman-teman tuh Jadi gampang sekali Usahakan juga kulit jangan sampai putus Nanti bisa mengalami pembusukan teman-teman Tulang kita ambil sedikit Kulit jangan sampai putus Kuncinya seperti itu Yang seperti ini Ini bekas cutter tadi Kita angkat dari sini teman-teman Aduh Kurang, kurang, kurang Kita ulangi Kalau kurang kita ulangi sebelum terlambat Nah, seperti ini teman-teman Kita ulangi Ini juga sama Kita ulangi Pelan-pelan teman-teman Masa hati-hati Pisaunya bisa kena tangan Wah Ini bisa gagal teman-teman Tapi tidak apa-apa Ini bisa jadi Tumbuh akar dari sini Kita tinggal Potong seperti ini teman-teman Kita lanjut Sebelah sini Seperti ini teman-teman Pelan-pelan Seperti ini Pelan-pelan Usahakan kulit jangan sampai putus Teman-teman Sama Pelan-pelan Seperti ini Usahakan kulit Oh, usah putus Aduh Putus juga teman-teman Susah juga ya Tapi tidak apa-apa Karena ini lekukannya Kurang lurus teman-teman Jadi kita harus Sebah hati-hati Tapi tidak apa-apa Ini bisa tumbuh juga akar Dari sini Nanti ketika Kalau sudah tumbuh akar Kita program ulang Bahan bonsainya teman-teman Seperti ini Nanti kita Kalau sudah tumbuh akar Kita program ulang Bahan bonsainya Jadi kita pakai seperti ini dulu Setelah seperti ini Kita ganjal Teman-teman Seperti biasa Kita ganjal Bisa dengan tanah Tanah keras Tanah liat Ataupun dengan Apa ya Dengan Batang pohon juga Dengan apapun juga bisa Yang penting ini Bisa melebar Teman-teman Jadi Tujuannya ini Melebarkan Seperti ini Teman-teman Putus Seperti ini Tujuannya kita Melebarkan Jadi ini Tidak terlalu Monoton Tujuannya Seperti itu Jadi nanti Kalau tumbuh akar Ini bisa Agak membentuk sedikit Seperti itu Teman-teman Oke kita lanjut Penanamannya Penanamannya Seperti biasa Kita bongkar Terlebih dahulu Usahakan Jika Panjangnya 10 cm Usahakan terkubur 5 cm Setengahnya Seperti ini dulu Nanti kita angkat Ketika sudah Tumbuh Tunas Dan subur Teman-teman Kita ganti potnya Nanti Seperti ini Oke Untuk media tanam Saya menggunakan Tanah campur sekam Teman-teman ya Jadi untuk Mempercepat Pertumbuhan akar Kalian bisa gunakan Tanah campur sekam Seperti ini Tidak apa-apa Oke Setelah seperti itu Tinggal Simpan terlebih dahulu Dan cara Trick yang kedua Kalau susah Teman-teman Kalau seumpamanya Susah seperti tadi Dengan teknik pecah batang Kalian Kalau ingin Stake batang Sebesar ini Kalian cukup Seperti ini Teman-teman Keliling Seperti ini Supaya akarnya Nanti keliling Tidak Beraturan Beraturan Teman-teman Keluarnya itu Tapi kalau tidak Dibeginikan Akar itu Tidak akan Beraturan Biasanya Untuk pengalaman saya Teman-teman Jadi Teknik pecah batang Ini yang pertama Yang kedua Tadi ini Ada kegagalan Tapi tidak apa-apa Untuk yang ini Agak kegagalan Tapi kalian Bila kurang pede Untuk Memecah batang Kalian bisa langsung Teknik seperti ini Teman-teman ya Jadi kalian Sisi Samping-sampingnya Supaya Pertumbuhan akar Bisa keluar dari sini Teman-teman Itu tipsnya Dan setelah Seperti ini Dieksekusi Kembali Dengan Menggunakan Media tanam Tanah Campur sekam Seperti ini Teman-teman Nanti Kalau sudah Tumbuh Kita pindahkan Seperti ini Dan kita padatkan Seperti ini Ketika sudah padat Kita akan Kubur kembali Menggunakan Tameng Ini kan kurang Kurang tinggi Teman-teman ya Oke Kita masukkan Tamengnya Seperti ini Teman-teman Untuk memper Banyak media tanamnya Setelah kita Tameng Seperti ini Kita kubur kembali Untuk Mempercepat Pertumbuhan akarnya Teman-teman Seperti ini Kubur kembali Nanti Setelah Terlihat Tunas-tunasnya Muncul Tunas barunya Muncul Dan Tunas Cukup subur Kita pindahkan Satu demi satu Ke pot Teman-teman Seperti itu Jadi untuk bahan Yang seperti ini Kita biarkan Terlebih dahulu Seperti ini Kita siram Kita simpan Di tempat yang teduh Teman-teman Jangan terlalu Disimpan di tempat yang panas Teman-teman Ini perlu beradaptasi Tidak Usah disungkup Biasanya tumbuh Tunas Seperti itu Oke Saya program bonsai Salam setopi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati